Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya KPU Kabupaten Malang melantik 1170 anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilu 2024 mendatang Anggota PPS yang berasal dari 390 desa dan kelurahan di Kabupaten Malang tersebut yang baru dilantik akan langsung bekerja untuk pemutahiran data pemilih di Kabupaten Malang Pelantikan anggota PPS Kabupaten Malang berlangsung di salah satu universitas di Kota Malang Total sebanyak 1170 anggota panitia pemungutan suara atau PPS dari 390 desa di Kabupaten yang resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua KPU Kabupaten Malang Anies Suhartini 1170 anggota PPS yang dilantik ini adalah mereka yang lolos dalam proses seleksi ketat mulai dari administrasi, tes tulis, dan tes wawancara beberapa waktu yang lalu Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji yang dilakukan ini merupakan amanah sesuai pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Setelah dilantik, para anggota PPS ini akan langsung bekerja melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih atau pemutahiran data pemilih dengan menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah Sementara untuk anggaran pemilu, KPU Kabupaten Malang memperoleh anggaran tertinggi sejawa timur mengingat luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 kejamatan Untuk tahun 2023, anggaran untuk pemilu sudah cair sebesar 53 miliar rupiah Anggaran pemilu ini kan memang dari APBN ya Kabupaten Malang itu menerima dropping top down kan dari KPU RI diturunkan ke Kabupaten Malang Untuk yang tahun anggaran 2023 ini KPU Kabupaten Malang menerima kurang lebih sekitar 53 miliar Pastinya karena memang ada revisi ya Nah itu karena apa? Karena ad hoc-nya kami itu banyak ya kan Kabupaten Malang kan ad hoc-nya banyak Jadi angka itu lebih banyak porsinya adalah untuk operasional badan ad hoc Itu untuk tahun 2023? 2023, jadi insya Allah Kabupaten Malang adalah penerima anggaran tertinggi sejati Sesuai dengan menteri surat edaran, menteri keuangan ya Surat keputusan menteri keuangan yang terbaru Yang sebenarnya sudah bisa digunakan di pilkada kemarin itu Untuk PPK ketuanya kurang lebih sekitar 2,5 ya Anggotanya 2,2 Kemudian untuk PPS insya Allah Di angka 1,5 untuk ketua Kemudian untuk anggota di 1,3 Insya Allah ya Kalau misalnya saya lupa nanti saya lihat Tapi itu memang sudah pasti Dan kita menggunakan standar itu Sesuai dengan SK Menteri Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang mendorong kepala desa maupun lurah Untuk bisa membantu tugas PPS Selain itu pihak Pemkap Malang juga akan melakukan tes kesehatan Maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, pilek, dan pilpres Terhitung sejak 24 Januari Para anggota PPS ini memiliki masa kerja hingga 4 April 2024 Atau sekitar 14 bulan PPS harus bisa melaksanakan Karena mendapatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah Yang langsung penyelenggara berhubungan dengan konstituen Tentunya satu, mengedepankan integritas Bisa bersikap jujur, adil Sehingga proses penyelenggaraan pemilu ini bisa aman, terkendali Itu yang paling utama, bisa menghasilkan kepemimpinan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia Harapan kami untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan kedi-kecil Bisa di-PPS oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Kemudian terkait dengan pemerintah kabupaten Kewajibannya mendorong bagaimana mereka penyelenggaraan pemilu ini sehat semuanya Tentunya nanti cek kesehatan itu menjadi penting Di saat proses pelaksanaan pemilu itu siap untuk dilangsungkan Minimal satu bulan sebelumnya Ada check-up itu harus difasilitasi oleh pemerintah daerah Simona Alfredo melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!